Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Ngobrektek. Pada kali ini, saya akan membagikan cara bermain GTA San Andreas Multiplayer. Oke, yang lagi menjalankan ibadah puasa, gimana puasanya? Tentu saja, semakin semangat dong. Oke, buat ngisi waktu ngabuburit, saya akan membagikan step by step cara pasang GTA San Andreas Multiplayer. Ya, biar bisa mabar sama temen dong, yuklah. Oke, yang pertama, kalian download GTA San Andreas-nya terlebih dahulu di website gtainde.com. Link di kolom deskripsi. GTA yang kita akan gunakan yaitu GTA Clean atau GTA yang mod-nya dikit agar meminimalisir terjadinya crash. Ukuran GTA-nya hanya 520 MB ya guys, cukup kecil dan pastinya ringan banget dong. Untuk server download-nya ada 3, itu terserah kalian, mau yang mana saja, saya pakai yang R-Ship saja. Tinggal next, next, tutup iklan, dan next, next lagi, nanti akan terdownload otomatis. Tinggal tunggu saja proses download-nya sampai selesai. Dan selanjutnya, kita download San Andreas Multiplayer-nya, link di kolom deskripsi. Di sini, saya pakai yang versi SAMP-037R4. Dan sekarang, sebagai contoh, saya akan bermain di server Jogja Gamers. Server ini cukup ramai dan banyak opsi bermain yang nggak bikin bosen. Kalian masuk saja ke website JGURP dan kalian daftar seperti biasa. Kalau sudah, jangan lupa buat karakternya, proses ini memerlukan nomor telepon sebagai verifikasi. Sekarang, kita ekstrak file GTA yang kita download tadi. Klik saja langsung si GTA San Andreas-nya. Tinggal next, next, next saja, dan tinggal tunggu proses instalasinya. Kalau sudah terinstall GTA San Andreas-nya, sekarang kita install SAMP-nya. Langsung klik saja. Untuk lokasi instalasi SAMP ini, wajib di file directory GTA San Andreas-nya yang tadi kita install. Berlokasi di C, program file, GTA ID Now File, dan di situ ada file GTA Clean Indonesia-nya. Klik saja dan OK. Kalau proses instalasi SAMP-nya selesai, tinggal buat shortcut si SAMP ini ke desktop. Kalian buka saja si SAMP-nya, dan di situ ada kolom name. Kalian isikan dengan nama karakter yang dibuat di website JGURP tadi. Tapi kalau kalian mau main di server lain, pasti berbeda. Oke, ini nomor IP server Jogja Gamers Reality Project. Kalian salin saja. Masuk ke SAMP lagi, klik tanda centang kuning, dan pastikan nomor IP tersebut. Klik kanan, dan klik connect. Kalau sudah masuk ke server-nya, kalian ketikan password akun JGURP kalian punya, dan oke, enjoy your game. Di sini saya lagi mati guys, jadi gak bisa kemana-mana selama 3 menit. Jadi ya, saya gak bisa melihat mandir gitu. Dan sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Salam Gaming Jangan lupa klik tombol subscribe-nya.